Barakaluhfikum Pemerintah Insan TV Rahimahkumullah Kita lanjutkan dengan tanya jawab Bisa anda langsung menelpon Sebagaimana nomor yang tertera Dan layar televisi anda Dan juga bisa melalui SMS Saya mengawali dengan SMS yang telah masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz saya ingin bertanya Bagaimana sekiranya Kalau dalam mendidik Anak itu karena saking kesalnya Kita sampai melaknat anak Mohon penjelasannya Masya Allah Pemerintah Insan TV Rahimahkumullah Dalam mendidik anak ini butuh kesabaran Dan tidak boleh melaknat anak Tidak boleh mencaci maki anak Tidak boleh meneriaki anak Bukankah Nabi SAW Bersabda La tadu'u ala anfusikum Jangan kalian itu Mendoakan keburukan Untuk diri kalian Diri kita tidak boleh Kita doakan untuk keburukan Diri kita sendiri Sebagai seorang ayah Sebagai seorang ibu Tidak boleh Sebagai seorang pribadi Mendoakan keburukan itu Tidak boleh Wa la tadu'u ala awladikum Dan tidak boleh juga Kata Nabi SAW Jangan kalian Mendoakan Mendoakan keburukan Untuk anak-anak kalian Tidak boleh Sebab doa itu Kalau sudah bertepatan Dengan dimana Waktu Allah SWT Mengabulkan doa itu Maka Niscaya Apa yang kita katakan Itu akan menjadi kenyataan Dan ini harus dihindari Penuh kesabaran Kita harus sabar Melihat perilaku Anak yang mengesankan Yang membuat kita Sumpah Yang membuat Pikiran itu Kalut Yang membuat kita itu Seperti serbah salah Kita sudah berbuat baik Seolah-olah Kita tidak berbuat baik Kita ingin dihargai Tapi mereka tidak Pintar menghargai Kemudian mereka Tidak pintar menghormati Kemudian Mereka itu Juga kadang-kadang Membuat kesal orang tuanya Hari per hari Demi hari Terus seperti itu Dan sepertinya Anak ini tidak pernah berhenti Membuat orang tuanya susah Sesusah-susahnya Anak itu Membuat orang tuanya susah Tidak boleh Seorang tua itu Mencacimaki Anaknya Mendoakan Keburukan Atas anaknya Bersabar Kepada Perilaku anak Dengan menasehatinya Dengan cara yang baik Dan terus berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar anak ini Diberikan Akhlak yang baik Diberikan Kemuliaan Ini yang merupakan Kewajiban Orang tua Terus memberikan Kebaikan-kebaikan Tidak boleh Mencacimaki Atau Mendoakan Sebagaimana Yang ditanyakan Tadi Walaupun Dalam keadaan Kesal Seperti apapun Barakawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Bapak siapa Dimana Dengan Bapak Irawadi Di Kalimantan Barat Disilakan Bapak Irawadi Di Kalimantan Barat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan yang Bagus sekali Dari Pak Irawadi Di Kalimantan Timur Apakah Pendidikan Dengan Ketegasan ini Akan mampu Merubah anak Iya Akan mampu Merubah anak Ketegasan itu Maknanya tadi adalah Menegakkan kebenaran Kemudian kita Memberikan Sikap-sikap Yang menunjukkan Kebenaran itu Berkarakter Kita juga pun Akan menjadi Berkarakter Jadi Kita Ketika melihat Sesuatu kesalahan Kita itu Harus tegas Dia suka melanggar Seperti tadi Di layar Sudah disampaikan Hadis Riwayat Abu Daud Perintahkanlah Anak kalian itu Solat Umur 7 tahun Dan jika Tidak mau Melaksanakannya Sampai umur 10 tahun Maka Pukul Ini ketegasan Tapi ketegasan Itu kan Berawal dari Proses pendidikan Yang baik Bukan muncul Langsung Pegas Seperti itu Contoh tadi Usia 7 tahun Kita Mendidik Anak-anak Sampai dengan Usia 10 tahun Cukup panjang Bukan Waktu 3 tahun Jadi kita Mendidik Anak itu Selama 3 tahun Itu cukup Panjang Sekali Satu hari Lima kali Solat Satu tahun 365 hari Lima kali 365 hari Sudah lebih kurang Berapa ribu Solat Kemudian Kali dengan 3 tahun Sudah berapa Ribu Solat Nah Kalau ini Dilakukan oleh Kita Dengan Cara Disiplin Dan baik Maka InsyaAllah Anak itu Solatnya akan Berkarakter Pada usia 10 tahun Tapi Ada Anak-anak Tertentu Yang Walaupun Sudah umur 10 tahun Dan Dididik Secara rutin Kadang-kadang Pada usia 10 tahun Itu Masih Enggan Untuk Melaksanakan Solat Maka Pada saat Itulah Ketegasan Itu Diberikan Dilakukan Yaitu Dengan Cara Memukul Tadi Tapi Pukul Itu Ada Standarnya Tidak Boleh Melukai Tidak Boleh Menyakiti Kemudian Tempatnya Tidak Boleh Di Wajah Kemudian Tidak Boleh Di Tempat Yang Sensitif Untuk Membuat Anak Itu Keder Dari Hal Tersebut Sehingga Anak Nanti Terbiasa Melaksanakan Solat Itu Satu Contoh Saja Jadi Ketegasan Itu Tidak Diterapkan Pada Setiap Suasana Tapi Pada Kondisi Kondisi Dimana Anak Itu Sedang Melanggar Dimana Anak Itu Dimana Anak Itu Sedang Mengganggu Orang Lain Dan Berlebihan Dalam Bersikap Maupun Ucapan Ini Sangat Dibutuhkan Ketegasan Wallahu Ta'ala Baik Saya Ingin Membaca Lagi Ada Pertanyaan Yang Masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Anak Anak 5 tahun Dan 5 tahun 10 bulan Apakah Perlebihan Jika anak Bangunin Di Pagi Hari Untuk Ikut Sholat Subuh Berjamaah Di Masjid Terkadang Kita Kasian Karena Masih Ngantuk Tapi Anak Ingin Anak Terbiasa Dan Berkarakter Untuk Kebaikan Syukron Jazakallahu Khairan Abu Zaki Di Bengkulu Iya Abu Zaki Di Bengkulu Terima kasih Banyak Atas Pertanyaan Bapak Salut Atas Semangat Bapak Ingin Mendidik Anak Dari Usia 5 Tahun Itu Untuk Solat Tadi Perintahnya Muru Auladakum Bissolah Wahum Abna Usab Asim Perintahkan Anak Kalian Itu Untuk Solat Itu Pada Usia 7 Tahun Artinya 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 Sebelum 7 Tahun Sudah Mulai Diajarkan 7 Tahun Sampai 10 Tahun Itu Kita Ajarkan Solat Kita Perintahkan Solat Sebelum Diperintah Itu Sudah Diajarkan Diajarkan Itu Adalah Dengan Keteladanan Dan Dengan Kita Tuntun Anak Itu Nah Pada Usia Seperti Itu Apakah Kita Harus Bangunkan Dan Untuk Dibawa Ke Masjid Tidak Juga Bapak Poin Penting Adalah Mendisiplinkan Anak Itu Dalam Solat Karena Jangan Sampai Mendidik Anak Itu Seperti Mendidik Orang Dewasa Jangan Sampai Anak TK Kita Didik Seperti Anak SD Jangan Sampai Anak SD Kita Didik Seperti Anak SMP Jangan Sampai Anak SMP Kita Didik Seperti SMA Jangan SMA Itu Didik Seperti Perguruan Tinggi Apalagi Cara Pendidikan Perguruan Tinggi Kita Terapkan Untuk Anak TK Untuk Anak SD Untuk Anak SMP Tentu Tidak Akan Pernah Nyambung Jadi Semangat Bapak Itu Sudah Bagus Tapi Tidak Harus Seperti Itu Bapak Jadi Anak Itu Pada Usia Mandiri Usia 10 Tahun Itu Baru Boleh Dilakukan Seperti Itu Wallah Ya Ada Telepon Yang Masuk Disilakan Halo 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 Bapak Silakan Halo Ya Baik Kita Lanjutkan Pemersa Insan Tidak Maka Allah Dengan Pertanyaan Yang Telah Masuk Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Anda Mengenal Sunnah Setelah Anak Ana Di tingkat SMA Sekarang Ana Bingung Apa Yang Harus Ana Lakukan Terhadapnya Mohon Subhasil Ustaz Abu Kalfin Nabara Di Sumatera Utara Ya Abu Kalfin Jadi Alhamdulillah Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak Telah Dikenalkan Dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Ini Hidayah Yang Sangat Mahal Beliau Tadi Pemeriksa Insanitif Merasa Bahwa Mengenal Ini Ketika Anak Anaknya Sudah Besar Sepertinya Ketika Anak Sebelum SMA Itu Pendidikan Itu Terlewatkan Dengan Hal-hal Yang Biasa Keumuman Terjadi Di Masyarakat Sehingga Ada Merasa Perasaan Bersalah Bagaimana Apa yang Harus Dilakukan Ketika Anak Ini Sudah Memasuki Usia SMA Dan Bapak Baru Mengenal Sunnah Ini Di Usia SMA Maka 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 Yang Harus Dilakukan Pertama Bapak Dan Ibu Sebagai Orang Tua Betul Sungguh Sungguh Dalam Berislam Ya Ayuh Alladzina Amanut Takullaha Hakkatu Khatih Haya Orang-orang Yang Beriman Bersungguh Sungguh Dalam Bertakwa Wahai Orang-orang Yang Beriman Bertakwalah Kepada Allah Itu Dengan Sungguh Sungguh Kita sudah Dikenalkan Dengan Sunnah Bapak Dan Ibu Sungguh Sungguh Kesungguhan Bapak Dan Ibu Itu Nanti Akan Dilihat Perubahannya Oleh Sang Anak Itu Pertama Yang Kedua Anak Diajak Bersama Untuk Mengaji Untuk Belajar Din Ini Untuk Belajar Agama Ini Sehingga Bapak Sebagai Orang Tua Dan Ibu Sebagai Orang Tua Itu Nanti Akan Mudah Menggerakkan Anak Anak Ini Dan Anak Anak Itu Akan Nurut Sama Ibu Dan Bapak Jadi Tidak Ada Istilah Terlambat Insya Allah Bapak Sudah Bagus Jalan Terus Ajak Keluarga Untuk Belajar Agama Yang Mulia Ini Dan Tidak Ada Kata Terlambat Terlambat Itu Bagi Orang Yang Tidak Pernah Memulai Atau Kalau Sudah Mulai Berhenti Di Tengah Jalan Itu Namanya Terlambat Terima 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 Banyak Bapak Baik Silahkan Ada Yang Telepon Halo 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 Wa Alaikum Assalamual Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Silahkan Bapak Dengan Bapak Siapa Dimana Bapak Halo Oh Bapak Bini Di Kalimantan Barat Silahkan Bapak Bini Di Kalimantan Barat Baik Ya Oh Masya Allah Usia Bapak Berapa Sekarang Bapak 22 tahun Bapak Bapak Usianya 22 tahun Mbak Ya Ya Bapak Sudah Bisa Baca Sholat Enggak Halo Tahu Dikit Dikit Ya Baik Terima kasih Banyak Bapak Saya Bisa Menangkap Apa Yang Bapak Masukkan Terima Kasih Banyak Bapak Dari Kalimantan Barat Subhanallah Saya Salute Sekali Dengan Bapak Ingin Belajar Sholat Dan Bapak Tadi Menceritakan Sejak Umur 12 Tahun Sudah Ditinggal Orang Orang Tua Nyaris Tidak Belajar Agama Ini Dan Sekarang Masya Allah Bapak Setelah Beristri Ingin Betul Sungguh Sungguh Ingin Melaksanakan Ibadah Ini Satu Hal Sangat Luar Biasa Dan Tanda Tanda Hidayah Menyapa Bapak Karena Itu Saya Sarankan Bapak Mendatangi Guru Tidak Boleh Malu Tidak Boleh Malu Bapak Hilangkan Rasa Malu Datang Kepada Guru Yang Mengajarkan Al-Quran Dan As-sunnah Di Tempat Bapak Belajar Betul Betul Belajar Solat Dengan Sungguh Di Samping Belajar Solat Dengan Sungguh Bapak Belajar Mengenal Akidah Yang Sohi Akidah Yang Benar Mana Tauhid Mana Syirik Tauhid Itu Ditegakkan Syirik Itu Dijauhi Mana Ibadah Yang Sesuai Dengan Sunnah Mana Ibadah Yang Tidak Sesuai Dengan Sunnah Ibadah Yang Sesuai Dengan Sunnah Bapak Tegakkan Yang Tidak Sesuai Dengan Sunnah Bapak Jauhi Bapak Belajar Akhlak Yang Baik Akhlak Yang Baik Ditegakkan Akhlak Yang Buruk Dijauhi Dan Harus Mulai Dari Sekarang Ajak Istri Bapak Yakinkan Diri Sendiri Bahwa Tidak Ada Kebahagiaan Hidup Kecuali Di Atas Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Beran siapa Yang Beramal Soleh Baik Dia Laki-laki Maupun Perempuan Dalam Keadaan Dia Beriman Nisaya Allah Subhanahu Wata'ala Akan Menganugerahkan Kehidupan Yang Baik Atasnya Bapak Tidak Bola Berhenti Dan Jalan Terus Untuk Belajar Barakallahu Fikum